Intro Timnas Selandia Baru Libas Timnas Malaysia di FIFA Matchday Oktober 2024 Hai Sobat Bola, apa kabar? Kali ini kita mau bahas pertandingan seru antara Timnas Selandia Baru alias All Whites yang sukses menghancurkan Timnas Malaysia atau Harimau Malaya di Laga FIFA Matchday Oktober 2024 Buat kamu yang ketinggalan momen serunya, simak terus video ini karena kita akan ulas secara lengkap jalannya pertandingan yang berlangsung di North Harbour Stadium Auckland, Senin 16 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat Skornya gak main-main, 4-0 buat Selandia Baru Babak pertama yang sulit bagi Malaysia Di babak pertama, Harimau Malaya yang dilatih oleh Pao Marti Fisente terlihat kesulitan banget buat ngembangin permainan Selandia Baru langsung kasih tekanan tinggi meski mainin beberapa pemain cadangan Bayangin, Chris Wood, Max Procom, Tim Payne, dan Sam Sutton gak main dari menit awal, tapi Timnas Malaysia tetap kesusahan Menit-menit awal pertandingan jadi milik Selandia Baru Bahkan di menit keempat aja, All Whites udah hampir bikin gol pertama mereka Beruntung banget buat Malaysia karena penyelamatan dari tipe mereka yang sukses menggagalkan peluang itu Tapi ya, bisa ditebak, serangan demi serangan dari tuan rumah terus datang Goal pertama di babak kedua Akhirnya, di babak kedua, kebuntuan pecah sobat Di menit ke-5-2, All Whitesh sukses menjebol gawang Malaysia dengan aksi cianutnya Goal pertama ini bikin mental pemain Malaysia turun drastis Mereka jadi makin tertekan karena harus terus menahan gempuran dari tuan rumah Belum habis di situ, 9 menit berselang, Matt Garbet menambah unggulan Selandia Baru lewat gol spektakuler di menit ke-6-1 Skor pun jadi 2-0 buat All Whitesh Malaysia mulai kehilangan harapan untuk mengejar ketertinggalan Chris Wood ikut beraksi seperti gak cuk dengan 2 gol Chris Wood yang masuk di babak kedua gak mau ketinggalan Di menit ke-2-2, Wood memperlihatkan skill mematikannya dengan mencetak gol ketiga buat Selandia Baru Gol ini seolah jadi pukulan telak buat Harinau Malaya yang makin kesulitan membangun serangan Wood emang dikenal sebagai striker yang punya insting tajam Dan kali ini dia bener-bener menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker top yang dimiliki Selandia Baru Gol penutup dari Logan Rogerson Dan akhirnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-90, Logan Rogerson menutup pesta gol buat Selandia Baru dengan gol ke-4-nya Skor akhir 4-0 dan Selandia Baru pun keluar sebagai pemenang mutlak di laga ini Malaysia di sisi lain harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan telak ini Harimau Malaya harus segera berbenah jika ingin tampil lebih baik di laga-laga berikutnya Analisis pertandingan Kemenangan ini jelas jadi momentum penting buat Selandia Baru dalam persiapan mereka menghadapi turnamen-turnamen internasional ke depan Meskipun turun dengan skuad lapis kedua, mereka tetap tampil solid dan mendominasi permainan Di sisi lain, Malaysia harus belajar banyak dari kekalahan ini Pau Marti Kente dan Pimia perlu memperbaiki strategi dan kekompakan team Terutama dalam menghadapi lawan yang bermain dengan intensitas tinggi seperti Selandia Baru Itulah jalannya pertandingan seru antara Selandia Baru dan Malaysia Bagaimana menurut kalian, Sobat Bola? Apakah Harimau Malaya bisa bangkit di pertandingan selanjutnya? Tulis opini kalian di kolom komentarnya Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya Di agak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola Terima kasih telah menonton!